Kembali lagi di Indonesia Morning Show. Indonesia memperingati hari ini sebagai hari lahirnya Pancasila. Selengkapnya dalam Today's History. 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Awalnya pada 1945, Soekarno mencetuskan dasar-dasar kebangsaan, internasionalisme, kesejahteraan, ketuhanan, dan mufakat sebagai dasar negara. Dasar-dasar ini bernama Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau azas. Selain itu Soekarno juga memberikan pidato tentang konsep dan rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pidato ini berjudul lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Wedioni Diningrat. Sebetulnya teman-teman, Pancasila itu memang yang formalnya itu kan tanggal 1, tapi ternyata ada pendapat lain dari mantan Menteri Sekretaris Negara Yusil Iza Mahendra, yang sebetulnya menyatakan bahwa Pancasila itu lahirnya itu di tanggal 18 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan. Dan itu kan dirumusin, memang munculnya 1 Juni, itu pas ngobrolan pertama istilahnya ke orang zaman sekarang. Tapi kan itu rumusannya kan beda-beda. Sebetulnya di awal itu, sila ketuhanan yang Maha Esa itu kan sekarang yang pertama. Dulu itu yang terakhir. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol diskusi-diskusi, akhirnya muncul versi yang terakhir, dan itu diresmikan tanggal 18 Agustus 1945. Karena itu yang dipakai, makanya sebaiknya menurut Pak Yusil itu ya, 18 Agustus itu.